Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sedang mengusut dugaan gratifikasi yang diterima oleh anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep Erina Gundono. Adapun dugaan gratifikasi dimaksud berupa fasilitas perjalanan ke Amerika Serikat dengan jet pribadi Gulfstream G650. Serta, sejumlah barang mewah seperti tas bermerak yang dimiliki oleh Erina. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan, semua orang berkedudukan sama di mata hukum walaupun itu keluarga Presiden. Serta, hal ini menjadi sorotan oleh publik. Kita berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi, kata Alex ketika jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Agustus 2024. Menurut Alex, dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Kaesang bisa diusut oleh lembaga antirasuah. Sebab, berkaitan dengan jabatan ayahnya selaku penyelenggara negara. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian-pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, ucapnya. Selain itu, kata Alex, pihaknya juga mengusut harta kekayaan milik Kaesang. Hal ini perlu diulik dari mana sumber asal-usul harta kekayaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini. Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya harus klir, ucapnya menekan. Sebagaimana diketahui, perbincangan terkait pamer harta atau gaya hidup mewah Kaesang Pangarep dan istrinya Arina Gudono, belum surut di jagat media sosial, Medsos. Mulai daftar belanjaan, kekayaan Kaesang, hingga pemilik jet mewah yang mengantar Kaesang Rina ke Amerika, terus diulas. Akun Medsos X yakni at Ardi Satriawan, Selasa, 27 Agustus 2024, menuliskan beberapa poin yang cukup panjang dan menggelitik. Misalnya, Rina pamerkan roti seharga 25 dolar hingga 27 dolar atau sekitar 400 ribu rupiah. Beli roti 400 ribu rupiah. Ini bukan roti biasa tapi sandwich mewah. Cilet mayo lobster dari Broad Street Oyster Co., Los Angeles. Buat warga lokal pun hitungannya udah mahal, tulis Ardianto Satriawan, pemilik akun Ardi Satriawan. Demikian pula ketika Arina Flexing beli kereta dorong bayi, atau stroller mewah yang seharga skuter matik keluaran anyar di Indonesia. Beli stroller, mereknya Mima. Stroller high class itu, seharga sekitar 23 juta rupiah, tulisnya. Tentu saja, terungkapnya gaya hidup wah dari keluarga Presiden Jokowi ini, bukan kebetulan. Tapi memang sudah takdir. Gara-gara Arina memposting bentuk jendela pesawat dalam perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat. Bentuknya tidak seperti penerbangan komersial pada umumnya. Di saat itulah, netizen mencari tahu jenis pesawat apa yang digunakan Kaesang Rina. Dari bentuk jendela, netizen tahu bahwa itu pesawat Gulfstream G650R. Nomor registrasi N588C. Setelah dicek, bukan komersial, tapi punya pribadi. Artinya ini pesawat jet pribadi, mungkin disewakan, mungkin juga dipinjamkan, paparnya. Jika disewakan untuk perjalanan dari Indonesia ke Amerika, harganya tentu saja super mahal. Perkiraan netizen sekitar 9 miliar rupiah hingga 12 miliar rupiah untuk tiga hari. Sedangkan total kekayaan Kaesang diperkirakan 92 miliar rupiah. Kalau benar, gak akan mampu untuk sewa pesawat semahal itu. Duit dari mana? Kalau dipinjamkan, ini bisa jadi indikasi kuat gratifikasi, imbuhnya. Berikutnya, netizen mulai mencari-cari siapa pemilik pesawat jet pribadi yang ditunggani sang putra Bungsu Jokowi. Di video YouTube random, ternyata pesawat Gulfstream G650R registrasi N588C sering mampir ke Solo. Di Bandara Adi Sumarmo sering kelihatan. Ada postingan Instagram yang bilang pesawat itu diduga punya Garena Online Private, LTD, ungkapnya. Setelah dicek, ternyata benar. Pesawat yang harganya lebih dari 1 triliun rupiah itu, terkait Garena Online. Garena Online ini siapa? Dia perusahaan game online asal Singapura, di bawah si grup. Satu grup sama Siban dan Shopee, imbuhnya. Hubungannya sama Rina dan Kaesang apa? Salah satu produk Garena, Free Fire adalah sponsor klub persis Solo milik Kaesang. Selain itu, si grup ternyata punya beberapa hubungan kuat dengan keluarga Jokowi. Pada 2021, Shopee dan Garena buka kantor di Solo Technopark. Pada 2022, Shopee bikin Java in Paris buat Gibran promosiin UMKM Solo ke Paris. Pada 2023, Kaesang dan Rina pernah jadi talent di salah satu konten Shopee, ungkapnya. Satu lagi yang menarik, ada sosok yang menggunakan celana pendek dalam video-video lama Kaesang Rina turun dari jet pribadi yang sama. Siapa berani-berani pakai celana pendek menyambut pejabat? Pasti bukan orang main-main. Dugaannya adalah, Ye Gang, petinggi dari si, LTD, grupnya Garena dan Shopee. Makin mengkonfirmasi kalau ini ada hubungannya sama grupnya Shopee, tulisnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.